Hai baik kita mulai ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh slide-nya sudah terlihat slide-nya sudah terlihat sudah Pak oke oke untuk pertemuan ke-6 materinya tentang keymap karnoff map jadi fungsi dari keymap untuk menyederhanakan atau minimisasi fungsi bolehan jadi untuk minimisasi fungsi bolehan yang kemarin bisa pakai aljabar bolehan terus yang sekarang pakai keymap nah keymap ini untuk ke minimisasi secara visual jadi nanti digambar dalam bentuk map oke terus nanti ada berbagai macam bentuknya tergantung berapa jumlah variabel di fungsi bolehan yang pertama untuk membuat keymap dua variabel misalnya variabelnya X dan Y maka kemungkinan mintermnya berarti isi kotaknya ini adalah minterm ya kemungkinan mintermnya adalah empat kemudian kita susun yang bagian baris itu yang variabel pertama yang X kemudian bagian kolomnya untuk variabel kedua yang Y terus X nya kemungkinan 2 0 1 Y nya juga 2 0 1 jadi kalau digambar dari awal kayak gini nih jadi untuk dua variabel itu kemungkinan mintermnya ada empat empat minterm di kotaknya empat terus kita bagi yang bagian barisnya untuk X ini per baris kemudian untuk kolomnya untuk variabel yang Y nah tiap variabel ada dua kemungkinan X nya 0 atau X nya 1 terus yang Y juga sama Y nya 0 atau Y nya 1 oke terus biasanya untuk mempersingkat penulisan kita gak sebutkan 0 1 nya tapi pakai strip aja pakai bar mana yang bernilai 1 biasanya gini aja nih nah ini baris ini itu X nya 1 terus baris yang atasnya kebalikannya berarti X nya 0 yang gak dikasih bar berarti kebalikannya terus yang atas kasih bar ini untuk Y1 kolom ini oke kemudian isinya adalah minterm jadi kita lihat dari depan nih X Y berarti yang kotak ini adalah X nya 0 Y nya 0 berarti 0 0 berarti minterm ke 0 terus yang kotak sebelahnya 0 1 berarti minterm 1 kemudian bawahnya lagi baris kedua kolom pertama 1 0 minterm nomor 2 dan ini 1 1 minterm nomor 3 kayak gitu terus nih contohnya ada persamaan F sama dengan X Y berarti X Y itu adalah minterm ke 3 berarti nulisnya di kmap kayak gini minterm ke 3 1 yang lain nul nah yang nul ini bisa kalian gak usah ditulis jadi defaultnya kalau kosong berarti nul terus ada X plus Y nah ini harus diubah ke minterm nya misalnya ada persamaannya X plus Y jadi saya bikin kotak lagi ya atau hapus disini ya ini kan ada persamaan F sama dengan X plus Y nah ini diubah dulu ke bentuk minterm nya atau bikin tabel kebenarannya nah untuk bentuk minterm bentuk dasarnya berarti tiap term itu dilengkapi menjadi dua variable jadi X menjadi X Y aksen tambah X Y kan kurang Y nya tuh terus tambah yang Y menjadi X aksen Y tambah X Y nah tinggal di tarik tau nih ini minterm berapa nih ini minterm ke 1 kosong M2 ini minterm ke 3 ini minterm 0 1 ini minterm 3 lagi nih jadi yang kita tulis di keymap itu yang minterm nya ada nih 1 2 3 ini 1 2 3 gitu kita nulis minterm nya jadi dari persamaan cari minterm nya dalam bentuk dasar atau alternatif yang lain adalah buat tabel kebenaran X plus Y berarti kan tabel kebenarannya 0 1 1 1 yang or ini oke itu untuk dua variable oke ada pertanyaan dulu untuk menulis keymap dihafalkan urutannya nih ya gak ada lanjut gak ada tidak ada pak oke oke lanjut ke 3 variable nah 3 variable misalnya X Y Z berarti kemungkinan minterm nya ada 8 nanti yang barisnya tetap 2 untuk X kemudian kolomnya ada 4 karena untuk 2 variable ini harusnya Y nih Y Z komen ini Y ini ya kemudian susunan nah susunannya kalau 4 kolom atau 4 baris nanti beda nih jadi 0 1 3 2 nah ini bedanya nih jadi kalau kolomnya ada 4 atau nanti kalau barisnya ada 4 nanti susunannya kayak gini jadi 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 3 2 kenapa seperti ini supaya yang 1 nya di depan bisa dikelombokan nih ini 1 nya di depan jadi Y dan variable yang di depan Y terus yang 1 nya di belakang juga bisa dikelombokan menjadi 1 nih ini 1 nya di belakang ada di tengah ini 1 nya di belakang untuk yang variable ketiga untuk Z gitu jadi bedanya disini ini hati-hati dalam urutannya jadi minternya 0 1 3 2 yang bawah juga sama nih 4 5 7 6 oke jadi saya tuliskan lagi yang 3 variable ini YZ nah Y nya jadi 2 kolom karena dia kombinasi dengan variable Z jadi saya hapus-hapus untuk Y ini 0 yang depan terus yang belakang 1 1 ini untuk Y nya terus untuk Z yang di tengah 1 gitu jadi tadi urutannya 0 1 3 2 kemudian biasanya kita tuliskan pakai bar aja nih jadi kolom ini untuk bagiannya Y yang Y nya 1 terus kolom yang nomor 2 dan 3 ini untuk yang bagiannya Z yang belakangnya 1 tulisnya di bawahnya nih biar gak numpuk terus untuk minternya berarti sama kata tadi X, Y, Z berarti ini mintern nomor 0 0 0 nomor 0 ini nomor 1 0 0 1 nomor 3 nomor 2 4 5 terus ini 7 6 itu untuk naruh minternya ini yang 3 variable contohnya nanti di belakang terus yang 4 variable gimana 4 variable berarti barisnya jadi 4 misalnya W, X, Y, Z nah ini yang bagian W itu yang bit di depan yang bitnya di depan 1 terus yang bagian X itu yang bit yang belakangnya 1 yang di barisnya ini kemudian urutannya nah ini nanti barisnya lompat ke bawah nih 0 1 3 2 4 5 7 6 terus lompat ke bawah nih 8 9 11 10 baru ke baris ke 3 12 13 15 14 jadi ini yang lompat nih terus yang ini juga lompat nah ini jangan sampai salah nih karena ada baris yang baris dan kolom yang dilompati kalau salah naruh nanti untuk penyederhanaan dengan kmap akan salah ke bawahnya terus 5 variable kita gak pakai ya kalau ujian kita lewat aja oke yang 4 variable ada pertanyaan dulu gak ada yang W, X, Y, Z ini nanti sesuaikan dengan disoal kalau ABCD berarti ini ABCD jangan W, X, Y, Z lagi sesuaikan dengan di soalnya oke kalau gak ada lanjut ya ini diafalin aja nih susunannya nih jadi kolom ke 3 di lompat baris 3 lompat jadi pacennya 0, 1 2 nya di belakang terus baru 3 4, 5 6 7 terus lompat ke bawah 8, 9 10, 11 baru baris ke 12, 13 14, 15 oke setelah disederhanakan dengan keymap nanti hasilnya menjadi sum of product SOP atau product of sum nah nanti bisa kalau SOP kan sum of product berarti termnya product pakai n level pertama terus habis itu disum terakhir level kedua pakai or jadi implementasinya nanti dengan ada 2 ya tadi bisa pakai SOP bisa pakai post SOP berarti sum of product berarti level pertama produknya pakai n level pertama produk dulu turnnya X, Y, Z terus tambah X, Y, Z aksen terus level kedua di or jadi nanti implementasinya n or level pertama n level kedua or terus bisa juga diimplementasikan dengan git nand aja nih nand nand kenapa bisa gini karena yang kemarin kita main nand bubble nih jadi nand itu sama dengan n invert ya kan ini kalau saya terus jimlahkan ini n invert untuk yang nand di depan terus yang nand di level kedua adalah invert or or ini dua doanya none jadi n n aslinya ini kan sama nih n di level pertama terus level kedua adalah or karena sum terus diantar level 1 dengan 2 di invert terus invert lagi n invert itu none terus invert or itu none juga yang kemarin oke jadi itu bisa pakai n or atau none none yang none ini saya keterangannya pakai ini oke warnanya hitam nah ini itu sama dengan none ini nama gate nya juga sama none oke terus yang false product of sum nah kalau product of sum nanti yang kita sederhanakan adalah yang nilainya 0 yang di kmap itu yang nilainya 0 nantilah contohnya nanti jadi termnya adalah sum dulu or kemudian setelah itu level kedua di product di end atau bisa diimplementasikan dengan nor nor sama nih jadi nor nor itu dari or invert ini kalau dicabarkan nih or terus di invert itu kan nor level kedua adalah invert end nah itu nor juga ini kenapa or n dan nor nor itu sama equivalent itu ya untuk SOP dan POS oke sampai sini ada pertanyaan dulu gak implementasinya jadi jadi ini SOP POS ini bentuk standar yang sudah paling sederhana kalau kalau bentuk dasar yang mintern tadi yang belum disederhanakan oke kalau gak ada ini saya hapus nih seperti dua bentuk ini dua bentuk itu equivalent n nor itu sama dengan nan jadi nanti gate-nya kita cuma beli satu tipe aja lebih murah terus or n bisa toke nor nor oke jadi nor ini sama dengan yang ini nan sama nih tinggal diganti aja gate-nya sesunannya sama terus or n itu sama dengan nor terus rangkaian yang digambarkan salah satu dari second order circuit ini saya gak ngerti ini maksudnya apa ya saya cari di bukunya gak ada juga nih jadi ini abaikan aja nih second order circuit saya juga gak tahu maksudnya apa nih oke silahkan cari di bukunya kalau ada saya belum nemu oke jadi nanti setelah di dapat bentuk paling sederhana misalnya X plus Y itu bisa diimplementasikan dengan SOP nor atau dengan POS or n bentuk lainnya bisa nen-nen ini untuk yang SOP terus bisa nor nor untuk yang POS yang paling minimal itu jika tidak ada ekspresi lain yang memiliki jumlah sum term lebih sedikit terus kalau ada ekspresi yang termnya sama dipilih yang literalnya paling sedikit ya tinggal di cek aja yang termnya paling sedikit kemudian yang literalnya paling sedikit berarti itu udah bentuk paling minimal oke terus untuk menyederhanakan dalam keymap itu kita gabungkan jadi satu kotak terus satu dua kotak bisa kita gabungkan terus atau kalau lebih besar lagi empat 8 16 dan seterusnya jadi kotak yang bersebelahan itu bisa kita gabungkan untuk menyederhanakan fungsi bolehan oke ini contohnya yang tadi persamaannya dua variable kemudian minternya 1 2 3 terus kita tuliskan dalam keymap kemudian untuk menyederhanakannya kita gabungkan yang kotak yang bersebelahan yang nilainya 1 kita gabungkan boleh digabungkan lebih dari sekali ini nanti dapatnya ini yang X kemudian yang atas ini yang Y jadinya yang paling sederhana adalah bentuknya X plus Y oke kita tuliskan lagi bikin baru aja ya dibikin dulu keymap nya dua variable terus kena 2 variable berarti variablenya adalah X dan Y, berarti ini bagian untuk X ini bagian untuk Y kemudian persamaannya F X, Y sama dengan sum dari min term, 1, 2, 3 berarti diisi ke keymap nya ini untuk min term 0 kosong, kemudian ini min term 1 min term 2, min term 3 nah, ini saya pakai hitam aja terus cara menjelaskannya gimana nah, gabungkan kotak yang nilainya 1 yang bersebelahan ini ada 2 berarti ya ini bisa digabungkan menjadi 2 kotak berarti kalau 2 kotak ada 1 literal yang hilang nah, ini apa nih 2 kotak ini ini adalah bagian dari area dari X berarti ini adalah X kenapa gak Y ya, karena disini Y nya disini Y nya 1 disini Y nya 0 berarti Y nya beda yang sama adalah X nya nih X nya 1 X nya 1 nah, ini adalah wilayah dari X kemudian yang atas nah, atas ini bisa sendirian tapi bisa juga kita gabungkan dengan yang bawah tadi yang syaratnya yang paling sederhana adalah literalnya paling sedikit berarti kita gabungkan di kotak yang bawah nah, ini pakai warna lain aja nih jadi kotak yang sudah dipakai itu bisa dipakai ulang untuk menyederhanakan yang lain nih nah, ini wilayah siapa nih disini wilayah Y jadi disini Y nya 1 terus kenapa X nya hilang? karena X nya beda nih disini X nya 1 disini X nya 0 ini X aksen Y ini adalah X Y yang sama adalah Y nya berarti ini disederhanakan menjadi Y terus hasil akhirnya gimana? hasil akhirnya adalah dari yang di kotakin tadi digabungin tadi tambahkan jadi sekarang F nya menjadi X yang ini kemudian plus Y yang ungu itu cara penyederhanan dengan keymap jadi digabungkan kotak yang nilainya 1 oke sampai sini ada pertanyaan gak? Pak kalau misalnya satu-satunya ada di baris pertama bukan baris kedua itu kayak gimana? oke ini saya ini saya hapus ya ini saya hapus kita kasus lain gimana nih? satu-satunya di baris pertama iya ini gini aja sama yang di bawah yang pojok kanan bawah juga kanan bawah gini iya oke berarti kita gabungkan yang ini bisa kan dua bersebelahan nah ini menjadi apa nih? wilayah siapa nih? Y bukan Y nya beda disini Y nya 1 disini Y nya 0 X aksen ini wilayahnya X aksen terus yang ini wilayahnya Y berarti nanti F nya adalah X aksen tambah Y nah gitu oke oke terus contoh lain mungkin kalau tidak bisa digabungkan ya jangan digabungkan berarti itu udah paling sederhana misalnya kayak gini nah ini gak bisa digabungin nih gimana caranya dia gak bisa diagonal ini F nya apa nih? yang ini apa nih? yang atas nih kan ini gak bisa digabungin nih yaudah berarti dia satu-satu aja gak bisa digabungin gak bisa digabungin jadi persamaannya apa nih? kalau F nya berarti ini F 0 sama 4 jadi ini F nya sum of min term 0 sama 3 berarti persamaannya apa nih? ini apa nih yang 0 nih? meter 0 x aksen y aksen jadi kalau cuma satu aja kotaknya berarti literalnya lengkap disini dua variable berarti literalnya dua terus yang bawah ini berarti x ini x kemudian sini y nambah x terus kalau dua kotak digabungkan maka satu literal hilang empat kotak digabungkan maka dua literal hilang dan seterusnya ini yang dua variable terus contoh berikutnya adalah tiga variable sum of in term 2345 oke tapi kotaknya kita tambah lagi tabelnya masih sama x, y, z kemudian sum 2345 234 25 terus kita berikan keterangan di kmapnya nih mana yang bagian y y disini terus bagian z yang di tengah oke terus kita isi di kmapnya nih jadi min term yang nyala 2345 ini 0 1 2 3 terus 4 5 6 7 ini kemudian kita sederhanakan dengan menggabungkan kotak yang berdekatan ini nah ini jadi apa nih 2 kotak berarti 1 literal hilang jadi apa nih ini di wilayah yang baris wilayah mana nih kita lihat barisnya dia wilayah x x x x kolomnya dia wilayah y y gitu jadi kalau 2 kotak digabungkan 1 literal hilang jadi kan harusnya x y z kan ini x terus karena 2 kotak berarti cuma 2 literal aja ini kalau minternya kan x aksen y z aksen terus ini x aksen y z kita bisa disederhanakan terus yang ini jadi apa nih kita lihat barisnya dia wilayah x kemudian kolomnya dia wilayah mana nih kalau z z gak mungkin karena beda nih disini z nya 1 sini z nya 0 i aksen i aksen berarti bentuk sederhananya f sama dengan x aksen y tambah x y aksen oke itu cara mengederhanakan dengan keymap oke lanjut ke 4 variable sebelumnya ini saya contohkan yang agak beda nih coba kalian bisa gak belum masuk ke 4 variable ini saya ubah bersamaannya aduh jadi kehapus ini ini bagian Y ini bagian Z terus bersamaannya saya ganti oke 0 1 oke 0 1 2 2 terus 4 jadi 0 1 0 1 2 3 4 oke f sama dengan apa nih oke kita gabungkan ya gampang dulu nih nah ini kan berdekatan nih apa nih jadinya Y aksen Z barisnya beda ya dia di atas dan bawah berarti X nya enggak terus Y nya Y aksen untuk Z Z aksen berarti Y aksen Z aksen tinggal satu nih ini bisa kita gabungkan dengan yang lain atau enggak nih kenapa enggak berarti cuma satu doang ini ya ya enggak nih iya pak oke kita lihat Z nya coba lihat Z nya nih Z disini Z aksen terus di samping kiri Z aksen juga nah ini dia tuh nyambung nih jadi kalau kalian punya kertas ini kayak map nya nih itu yang tepinya nyambung kebayang enggak kebayang enggak jadi ini tepinya nyambung nih jadi ini kan wilayahnya Z aksen dia nyambung ke sini saya kasih warna beda jadi kotak yang nomor dua ini bisa nyambung ke kotak nomor nol gitu jadi bayangkan kermit nya nih kertas terus samping-sampingnya nyambung jadi bentuknya tabung oke oke dulu ya terus jadi nih jadinya apa nih jadi dia di wilayah X aksen untuk barisnya terus untuk kolomnya Y nya beda disini 1 disini 0 terus untuk Z nya sama nih Z nya 0 nih X aksen Z aksen gitu berarti ini F nya adalah X aksen Z aksen tambah Y aksen Z aksen oke sampai sini ada pertanyaan Pak saya mau nanya tadi kelewat yang penomorannya gimana Pak 0 sampai 7 nya berarti 0 sampai 7 nya berarti tadi ini 0 1 2 2 terus 3 terus 4 5 6 7 kayak gitu kalau kalian masih bingung tulis lengkapnya aja nih ini X nya untuk 0 X nya 1 terus ini untuk Y nya 0 jadi yang di depan untuk Y nya 1 terus untuk Z yang variable yang kedua ini untuk Z nya 0 untuk Z nya 1 setepinya juga Z nya 0 gitu ini minter 0 1 terus 2 di belakang baru 3 balik lagi ke tengah oke ini nomornya nih hafalin dulu nih biar nulis kmf nya gak terlalu banyak oke yang ini wrap around ini udah ngerti nih untuk Z insyaallah Pak sudah oke entah yang lain yang lebih ekstrim kayak gini nih aduh nah ini berapa nih ya berapa nih ya 0 24 yang kenap 6 di 0 1 2 3 4 5 6 F sama dengan apa nih iya share yang baru i aksen Z aksen i aksen Z aksen ditambah tambah i Z aksen i Z aksen ini kan ya iya ditambah mana lagi oh iya itu aja udah diproses semua satunya gak usah ditambah ini sama deh kan Z aksennya kan sama nih terus ini y aksen y berarti y nya ilang jadi Z aksen harusnya langsung aja Z aksen jadi yang kita gabungkan adalah ini 4 kotak ini nih wilayahnya Z aksen gabung dengan yang sebelah kanan nah ini langsung jadi semuanya di wilayah Z aksen kalau 4 kotak gabung berarti 2 literal hilang ini harusnya gak perlu nih karena ini bentuk yang belum paling sederhana jadi untuk kmap kalian harus rakus nih harus kredi cari berapa kotak paling banyak yang bisa digabungkan kalau 4 bisa berarti langsung 4-4 nya oke yang ini berapa raun bisa ya jadi bayangkan aja nih kmapnya nih kertas terus yang ujung-ujungnya itu nempel jadi kayak tabung oke lanjut ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjutkan gak ada jadi kita lanjut ke contoh yang 4 variable nah yang 4 variable nanti wrap aroundnya ada 2 samping kanan kiri kemudian yang paling atas dan paling bawah jadi samping kanan kiri kalau disini adalah apa nih Z aksen kemudian paling atas dan paling bawah itu adalah X aksen sesuai dengan variable nya variable nya nanti bisa berubah kalau disini kan paganya WXYZ nanti disoal bisa yang lain misalnya BCD terus oke ini fungsinya banyak kita gambarkan deh selamat oke terus kita tuliskan dulu soalnya variable nya jangan sampai salah dia pakai WXYZ terus sum of minterm 01245 01245 terus 689 1213 14 asumsinya kalian sudah hafal nomor minterm di kotaknya kalau belum hafal ya hafalin misalnya kalau belum hafal nanti bikin kotak map nya harus lengkap kalau sudah hafal tinggal dikasih bar mana wilayah untuk tiap variable ini wilayahnya untuk W dan ini wilayahnya untuk X kemudian yang kolom wilayahnya Y dan Z yang tengah terus jadi ini urutannya jangan kebalik nih jadi W X untuk baris kemudian Y Z untuk kolom kalau kebalik nanti nulis ke kmap nya akan salah terus kita taruh di kmap nih yang nyala adalah 0 1 2 3 enggak kemudian 4 5 6 7 enggak kemudian ke baris bawah lompat 8 9 10 11 enggak ada kemudian 12 13 14 kayak gitu jadi ini langkah pertama nih jangan salah untuk translasi dari sum of minterm ke kmap kalau salah susunannya kebawahnya akan salah oke terus kita gabungkan kotak-kotaknya nah kita harus greedy se-greedy mungkin oke disini ada 8 kotak nih 8 kotak ada lagi enggak enggak ada ya jadi 8 kotak ini bisa kita gabungkan nih kalau 8 kotak berarti 3 literal akan hilang dari 4 literal 3 nya akan hilang oke kita cek ini wilayahnya siapa siapa wilayahnya di kolom y aksen kenapa y aksen karena kalau w itu enggak mungkin nah dia berbeda nih ada yang di w nya 1 ada yang w nya 0 x x gak mungkin ada yang x nya 1 ada x nya 0 z juga gak mungkin ada yang z nya 1 ada yang z nya 0 yang sama itu yang y y sama dengan 0 itu y aksen kemudian tinggal yang 3 ini nah 3 ini gimana caranya nah ini kita bisa gabungkan 2 2 gini tapi sebelum kita gabungkan 2 kita cari dulu bisa gak kita gabungkan 4 kotak nah kita harus kiri ini 4 kotak bisa kita gabungkan yang sisi kanan ke sisi kiri jadi wrap around ini sisi kanannya yang ini nanti nyambung ke sisi yang kiri itu terus ini nanti menjadi wilayahnya yang barisnya wilayahnya w aksen kemudian yang kolomnya wilayah z aksen terus tinggal satu nih satu kotak aja yang belum nah kita harus kiri nih satu ini kalau bisa kita gabungkan dengan kotak yang lain jangan sendirian bisa ke atasnya terus dua kotak ini bisa gak digabungkan lagi bisa ke sampingnya ke sebelah kiri jadi berapa round ke sebelah kiri berarti ini empat kotak lagi sini ke sini nah jadi ini wilayahnya siapa nih wilayahnya x untuk barisnya kemudian untuk kolomnya dia wilayah z aksen jadi hasil akhirnya adalah f sama dengan tadi y aksen tambah w aksen z aksen tambah x z aksen itu hasil akhirnya jadi yang empat variable itu bentuknya donat kalau tiga variable kan berapa roundnya kanan kiri ini kan terus kalau empat variable yang atas bawah juga nyambung jadi ini tabung tabung terus atas bawahnya nyambung juga jadi muter gini jadi bentuknya kayak donat kalau kalian bisa berimajinasi jadi yang kanan kiri nyambung jadi kanan kiri ini untuk z aksen atas bawah juga nyambung untuk yang x aksen nanti kalau ada kasus yang baris paling atas sama baris paling bawah satu semua itu bisa kalian gabungkan oke itu contoh yang 4 variable ada pertanyaan dulu gak 4 variable jadi harus greedy ya cari berapa kotak yang paling banyak bisa kita gabungkan ada yang menanya silahkan belum ada oke kita lanjut 5 variable ini kita lewat jadi gak keluar di ujian 5 variable itu berarti 4 4 variable kotaknya dikali 2 ini udah agak susah visualisasinya oke tadi kita bicara yang SOP sum of min term eh SOP jadi SOP sum of product minimal kita cari dari sum of min term kemudian kita gabungkan yang kotak yang nilainya 1 kemudian kalau mencari POS product of sum minimal nah kita gabungkan kita cari F aksennya oke ini kita cari F aksennya berarti yang 0 itu kita gabungkan dapat F aksen F aksennya ini berarti AB yang 4 kotak ini bentar yang ini 4 kotak ini AB jadi untuk yang POS kita cari F aksen untuk F aksen kita gabungkan yang nilainya 0 jadi kita tulis yang 0 nya ini itu A B terus yang ini CD kemudian yang 0 nya yang kurang ini nah kita gabungkan dengan yang lain agar 4 kotak bisa sekaligus nih nah ini adalah apa nih untuk barisnya berarti B kemudian untuk kolomnya berarti D aksen berarti ini F aksennya sudah dapat jadi untuk mencari F aksen yang kita gabungkan yang 0 bukan yang satunya terus setelah itu dibalik lagi jadi F aksen di invert lagi menjadi F nah ini yang product of sum minimal oke jadi untuk menghitung pos minimal itu cari dulu F aksennya terus dari F aksen di invert lagi dapat F nya kalau di pertanyaannya penyederhan fungsinya outputnya maunya bentuknya pos kemudian lanjut ke kondisi downcare jadi isi kotaknya bisa 1 bisa 0 bisa downcare downcare itu terserah kita mau kita anggap 0 atau 1 terserah kita oke jadi kotak yang downcare itu bisa kita ikutkan untuk menyederhanakan fungsinya jadi kalau menguntungkan kita ikutkan kalau enggak berarti bisa kita abaikan oke ini D yang disini ini bisa kita pakai untuk menyederhanakan fungsinya karena bisa untuk langsung 4 kotak nih yang ini 4 kotak terus D yang ini juga bisa kita pakai untuk menyederhanakan jadi 2 kotak terus masih sisa D yang di terakhir ini nah ini enggak kita pakai jadi yang kondisi downcare itu bisa kita pakai bisa enggak kita pakai kalau menguntungkan untuk penyederhanaan fungsi terus enggak kita pakai kalau ya malah merugikan jadi bisa kita pakai bisa enggak untuk downcare biasanya di notasinya D kayak ini jadi di keymapnya D atau X gitu aja silang itu berarti downcare kemudian di persamaannya nanti ada 2 fungsinya kemudian kondisi downcare jadi nanti fungsinya ada 2 yang fungsinya terus tambah downcare ini ini contohnya jadi downcare yang di atas ini kita pakai karena untuk menjelhanakan fungsinya lebih menguntungkan jadi kita bisa menggabungkan 4 kotak jadi 1 terus yang downcare yang ketiga nah ini enggak usah diproses karena kalau diproses malah fungsinya jadi enggak sederhana jadi downcare bisa kita pakai bisa kita abekan oke itu aja kita contohkan yang downcare bisa nanti ada fungsi F misalnya jangan X,Y,Z lagi deh A,B,C,D sama dengan sum of min term berapa nih misalnya nih ini saya ngawur aja nih ya 0,2 5 8 terus tambah downcare downcare 10 sampai 15 misalnya terus pertanyaannya adalah SOP minimalnya gimana nih SOP minimal nanti tergantung pertanyaan ya kalau ditanya SOP berarti satunya yang digabungkan kalau yang pause berarti 0 nya yang digabungkan oke kita bikin key mapnya terus yang barisnya untuk wilayah A dan B kolomnya untuk wilayah C dan D variabelnya jangan salah terus kita tempatkan min termnya di key map D 0 1 2 3 4 5 6 7 8 di bawah ya dengan dia teruskan di baris ketiga 8 9 10 11 don't care don't care don't care don't care don't care don't care gak gak rapat oke kita sedangkan yang pertama dulu yang ini nah kita gabungkan dengan siapa nih bisa ke bawah karena nyambung kan atas bawah nyambung bisa ke samping karena samping juga nyambung samping kanan kiri tapi gak bisa tiga ini doang ini nyambungnya harus 4 kotak jadi satu ini kita pakai ini ini yang bisa digabungkan 2 kotak 4 kotak 8 kotak dan seterusnya kalau cuma tiga berarti nanti ada 2 term ini dulu gabungkan baru yang gabungkan dengan yang samping kanan kiri ini 4 kotak jadi satu berarti 2 literal hilang ini nanti jadinya adalah ini wilayah D aksen kemudian untuk barisnya wilayah D aksen oke tinggal satu yang belum nih ada kotak yang nilainya satu yang belum kita sederhanakan belum kita proses nah kita proses bisa 2 kotak 4 kotak nggak mungkin 4 kotak mau sama siapa berarti ini maksimal sampai 2 kotak saja ini berarti wilayahnya D untuk baris kemudian untuk kolomnya wilayahnya A C aksen dan D gitu berarti dalam bentuk post itu F nya adalah D C aksen D tambah D aksen D aksen bentuk postnya eh bentuk SOP nya sorry jadi sum of product oke sampai sini nggak jelas nggak cara pengerjaannya ada pertanyaan dulu ini masih nyambung kan ya oke oke terus yang kedua ini masih soal yang sama kemudian yang ditanya adalah SOP minimal eh SOP minimal kebalik-balik pos minimal jadi product of sum pos minimalnya gimana nih kalau pos minimal kita cari F aksennya dulu dibikin lagi ya biar bisa nge-push yang lama oke map nya sama tapi kita mau nyari F aksen berarti nolnya kita tulis karena kita pingin gabungin yang nolnya nih a d c d d d camet nya sama 1 1 1 mana lagi satunya d 8 kemudian yang 10 11 12 13 14 15 don't care nah terus kita mau nyari F aksen karena yang ditanyakan pos minimal kalau yang satu yang kita gabungkan nanti bentuknya SOP kayak gini jadi yang dicari adalah yang digabungkan adalah yang outputnya nol kita tulis yang outputnya nol itu kita gabungkan kita sederhanakan oke kayaknya susah juga oke kira-kira mana dulu nih 8 kotak bisa gak 8 kotak gak ada ya don't care-nya bisa kalian manfaatkan nih 8 kotak gak bisa 8 8 8 8 8 gak ada yang 8 terus berarti 4 kotak 4 kotak misalnya ini ke bawah nah ini nanti jadinya kenapa nih jadinya nih dia di wilayahnya B aksen untuk barisnya kemudian di kolomnya wilayahnya D B aksen D terus mana lagi ini 4 kotak nih ntar 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 jangan nih ini pintar-pintar kalian sih yang ini yang ini terus yang terakhir adalah 4 kotak tapi kebawah tapi sama aja sih nanti jadinya 3 term juga oke kita lanjutkan aja ini jadinya di wilayah C CD ya kan terus yang terakhir ini di wilayahnya D aksen kemudian D baris miliknya B D D aksen D kemudian D aksen jadi dapat F aksennya B aksen D tambah D D aksen tambah CD jadi F aksen ini dalam bentuk SOP karena dari kmap itu bentuknya SOP kita cari F aksennya F aksennya berarti B aksen D tambah B D aksen tambah CD terus bisa juga bentuk yang ini bisa beberapa variasi kalau kalian gabungkan yang 4 kotak ini terus nanti beda tapi sama-sama paling sederhana karena jumlah literalnya sama jumlah termnya sama kemudian cari F nya jadi di komplement menjadi B tambah D aksen kali B aksen tambah D kali C aksen tambah D aksen oke itu pause minimalnya oke oke sampai sini ada pertanyaan jadi kalau yang pause cari F aksen dulu baru F nya yang digabungkan 0 nya kalau yang SOP ini yang default nya dari KMAP yang digabungkan yang satunya dapet F nya langsung oke kalau gak ada pertanyaan sampai sini saja jadi sampai 4 variable plus yang kondisi downcare kemudian nanti kita lanjutkan implementasinya dengan logic kids oke sampai sini terima kasih assalamualaikum warahmatullahi barakatuh assalamualaikum 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 sama 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 barakatuh u